Pengungsi desa Kamariang masih bertahan di tenda karena takut balik ke rumah Puluhan pengungsi desa Kamariang hingga berita ini diturunkan masih bertahan pada beberapa lokasi pegunungan yang dianggap aman dari gempa dan tsunami jika sewaktu-waktu datang. Para pengungsi desa Kamariang yang pada lokasi pengungsian terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, balita termasuk ibu hamil dan lansia. Mereka mendiami beberapa lokasi tenda yang telah dibangun secara bersama-sama dengan warga setempat. Nus Poserato, salah satu pengungsi desa Kamariang kepada tim DMS Media Group mengatakan, sejak mengungsi pas ke gempa besar 6,8 skalerik terpada Kamis lalu, ke pegunungan bersama dengan puluhan warga Kamariang lainnya, dan hingga kini pihaknya belum mendapatkan bantuan berupa makanan. Saat ini kata Poserato, jumlah pengungsi yang ada bersama-sama di tempat pengungsian kurang lebih 100 jiwa dan bantuan yang baru diterima yaitu pengobatan oleh tim BPD Kamariang, bekerjasama dengan tim Pustu Kamariang. Olehnya itu dirinya bersama dengan para pengungsi lainnya yang sementara berada pada beberapa tenda pengungsian, berharap agar pemerintah setempat dan pihak-pihak lainnya untuk dapat membantu memberikan bantuan kepada mereka berupa logistik makanan. Dikatakannya hingga saat ini masih banyak pengungsi yang enggan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadi gempa susulan yang sewaktu-waktu datang. Untuk itu sementara waktu mereka akan tetap bertahan di lokasi tenda pengungsian pada perbukitan yang tinggi, dan dianggap aman dari gempa dan tsunami hingga beberapa waktu ke depan sampai situasi gempa tidak lagi dirasakan warga, mengingat masih terjadi gempa susulan yang cukup dirasakan. Ya sampai saat ini memang belum ada, sudah sekitar 2 hari, 2 malam belum ada. Selain pengobatannya sudah, pengobatannya tadi sudah. Pengobatan sudah ada sekitar jam 2 sudah. Cuma itu biaya apa? Belum ada. Stok bahan. Ya, bahan-bahan makan memang segera ramah sekali. Di sini sekitar berapa banyak? Di sini ada sekitar 15 tenda, 15 tenda kali ada 10 orang, paling kurang 10 orang. Jadi itu sekitar, seras-seras lebih, seras lebih masyarakat. Iya. Seras lebih masyarakat yang ada di sini. Pantauan DMS Media Group pada lokasi pengungsian di Desa Kamaryang, terlihat banyak tenda yang dirikan warga yang dijadikan sebagai tempat untuk mengungsi sementara. Dengan membawa barang-barang seadanya, para pengungsi pada setiap tenda menggunakannya untuk tidur dan beristirahat bersama-sama.